Kembali di seputar Rai News Pagi, pemeriksa tiga pasien rumah sakit lapangan Indrapura yang terpapar virus COVID-19 varian Delta India. Kondisinya mulai membaik. Satu pasien dipindahkan ke perawatan di Kabupaten Bojonegoro atas permintaan keluarga. Dua pasien lainnya masih dirawat di RSLI, dipisahkan dari pasien COVID-19 lainnya. Kondisi tiga orang pasien yang terkonfirmasi positif terpapar mutasi virus COVID-19 Delta B.1.6172 atau virus COVID-19 Delta India di rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya semakin membaik. Ketiga pasien berasal dari kluster bangkalan Madura masuk pada 6 Juni 2021 dengan gejala ringan. Dua orang pasien masih dirawat intensif dan dipisahkan dari pasien lainnya. Sementara satu orang pasien lagi atas permintaan keluarga dipindah ke FASCAS di Kabupaten Asal Bojonegoro, Jawa Timur. Karena permintaan keluarga. Jadi keluarganya ada di Bojonegoro, dia memang bekerja di bangkalan, ya sudah. Tapi kita mengingatkan, saling mengingatkan ke mereka untuk bagaimana merawat pasien-pasien varian baru. Pengalaman kita kemarin dari Inggris maupun dari South Africa itu kita bisa menangani dan hasilnya baik. Sekarang setelah hari ke-10 pun pasien di sini sudah tidak ada kelupang. Kasus penyebaran mutasi virus COVID-19 mengakibatkan jumlah korban meninggal dunia di Bangkalan Madura dan Kudus, Jawa Tengah. Rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya, RSLI tengah menangani 369 pasien mendekati daya tampung maksimal sebanyak 410 tempat tidur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, INews, melaporkan.